Nabi Idris alaih salam Nabi Idris alaih salam termasuk Bani Adam atau keturunan Nabi Adam generasi ke-6 Silsilah garis keturunan Nabi Idris alaih salam adalah dari Nabi Adam alaih salam Nabi Syed, Anusi, Kinan, Mahlayil, Yarit dan kemudian Nabi Idris alaih salam Nabi Idris merupakan keturunan Nabi Adam yang pertama yang pernah menginjakan kakinya di surga Dalam surat Maryam ayat 56-57 menyebutkan bahwa Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Idris di dalam Al-Quran Sesungguhnya dia adalah yang membenarkan dan seorang Nabi Dan kami telah mengangkatnya ke derajat yang tertinggi Dalam tafsir Ibnu Qasir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan derajat tertinggi adalah Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat Nabi Idris alaih salam ke langit keempat atau surga tingkatan keempat Nabi Idris lahir di daerah Babylonia Sekarang masuk wilayah negara Irak Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Idris untuk berdakwah kepada keturunan dari Khobil Yaitu putra Nabi Adam alaih salam Nama asli dari Nabi Idris alaih salam adalah Hanuk Nama Idris sendiri merupakan gelar dari kata darasa yang berarti belajar Gelar ini didapat karena ia telah banyak mempelajari kitab dan lembaran wahyu Yang berisi ajaran dari Nabi Adam dan Nabi Syed Kegemarannya dalam belajar sejak masih anak-anak inilah yang membuat Nabi Idris alaih salam memiliki pengetahuan yang sangat luas Dari Nabi Idris lah manusia dapat mengenal berbagai ilmu pengetahuan dan banyak keahlian Contohnya adalah ilmu matematika, menjahit, astronomi, dan menulis dengan pena Ibnu Kasir meriwayatkan bahwa Nabi Idris alaih salam adalah manusia yang pertama kali menulis dan menggunakan pena Pena yang digunakan berupa sepian batu atau kayu Cara menggunakannya dengan menggoreskannya di atas lempengan lumpur lunak Setelah itu dijemur agar mengeras Goresannya berupa gambar, simbol, atau huruf Ibnu Kasir meriwayatkan bahwa Nabi Idris alaih salam adalah manusia pertama yang menjahit pakaian Keterampilan ini merupakan salah satu bentuk petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Supaya manusia dapat membuat pakaian yang layak Proses menjahitnya masih menggunakan tangan Nabi Idris juga menjahit pakaiannya sendiri Di bidang astronomi atau ilmu perbintangan Nabi Idris merupakan salah satu pelopornya Nabi Idris mengetahui bahwa bintang dan benda langit lainnya Tidak hanya sekedar menghias langit saat pagi, siang, atau malam saja Melainkan ada banyak manfaatnya Terutama bagi kehidupan manusia Salah satu manfaat dari bintang adalah Sebagai petunjuk arah bagi yang sedang melakukan perjalanan di darat Atau di laut pada malam hari Nabi Idris juga menjadi orang pertama yang menjadikan kuda sebagai hewan tunggangan Ibnu Kasir dalam kitab Al-Bidayah menulis bahwa Nabi Idris alaih salam adalah orang yang pertama mengkaji ilmu hitung atau matematika Dan kemudian memperkenalkannya kepada masyarakat Babylonia Tidak heran bila orang Babylonia telah mempraktekan penulisan angka Sejak 3000 tahun sebelum masehi Dalam dunia perdagangan Mereka telah mengenal cara penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian Dalam sistem bilangan Babylonia Angka 60 dan kelipatannya menjadi patokan Sistem ini hingga kini masih digunakan dalam perhitungan waktu Contohnya 1 jam sama dengan 60 menit 60 menit sama dengan 3600 jetik Nabi Idris alaih salam memang lahir dan tumbuh di Babylonia Yaitu tanah subur Mesopotamia diantara sungai Efrat dan sungai Tigris Pada masa Nabi Idris alaih salam Masyarakat Babylon telah mengalami kemajuan yang luar biasa Tanah yang subur membuat kebudayaan dan bahasa berkembang sangat besar Mereka mampu membangun kota modern sebanyak lebih dari 100 kota Dan lebih dari 70 ragam bahasa untuk berkomunikasi Saat itu bumi dibagi menjadi 4 wilayah kekuasaan Yang masing-masing dipimpin oleh seorang raja Keempat raja itu adalah Raja Ilawis Raja Zeus Raja Iskalbius Dan Raja Zeus Amun Ibnu Kasir meriwayatkan bahwa Nabi Idris merupakan manusia Yang pertama kali mendapat amanah atau tugas sebagai nabi Setelah Nabi Adam alaih salam dan juga Nabi Syed alaih salam Maksudnya dari 25 nabi dan rosul Nabi Idris alaih salam adalah nabi pertama yang mendapat perintah untuk berdakwah ke suatu kaum Kaum itu adalah Zuryah Khobil atau keturunan Khobil salah satu putra dari Nabi Adam Nabi Idris menerima wahyu Allah melalui malaikat Jibril Ia mengajak kaumnya untuk mengamalkan agama yang dibawa oleh Nabi Adam alaih salam dan Nabi Syed alaih salam Sayangnya banyak orang yang menentangnya Mereka malah memuja berhala serta berbuat kerusakan Tidak jarang Nabi Idris diterawakan bahkan diusir Meskipun berdakwah selama bertahun-tahun Tetapi hanya sedikit orang yang mau taat dan patuh kepada Nabi Idris alaih salam Nabi Idris mulai berfikir untuk hijrah Nabi Idris tidak selamanya tinggal di Babylonia Ia akhirnya ke Mesir bersama pengikutnya Pada awalnya para pengikutnya ini enggan meninggalkan Babylonia Karena pada saat itu tanah di Babylonia lebih subur dibandingkan Mesir Nabi Idris meyakinkan mereka Jika mau berhijrah maka Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik Sesampainya di Mesir pengikut Nabi Idris alaih salam langsung bertasbih memuji Allah Mereka terpanas saat melihat sungai Nil yang besar dan tanah di sekitarnya yang subur Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ganti yang lebih baik kepada mereka Setelah Nabi Idris beserta pengikutnya hijrah ke Mesir Wilayah Babylonia atau tempat asal mereka mengalami musim kekeringan yang sangat hebat Banyak yang meninggal dunia karena kelaparan Suatu hari ada malaikat menyatakan kekagumannya terhadap Nabi Idris alaih salam Pada saat melakukan perjalanan Nabi Idris berdoa agar matahari bersinar tidak terlalu panas Sekitika itu juga doa Nabi Idris dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Peristiwa ini membuat malaikat pengatur matahari memohon izin kepada Allah Agar diperbolehkan berjumpa dengan Nabi Idris alaih salam Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mempertemukan keduanya Nabi Idris alaih salam tidak pernah berputus asa dalam berdakwah Dan tidak takut menghadapi umatnya yang membangkang Ia mendapat gelar asadul usut yang artinya singa dari segala singa Ia mengajarkan bahwa yang terbaik dari dunia hanyalah merupakan kelelahan Dan seburuk-buruknya dari dunia adalah penyesalan Umatnya dilarang untuk saling iri karena semua adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Cinta dunia dan cinta akhirat selamanya tidak akan pernah bertemu di dalam satu hati Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Idris alaih salam Yang tidak dimiliki oleh para Nabi dan Rasul lainnya Yaitu diwafatkan di langit keempat Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat Malaikat maut bertanya Bagaimana caranya mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat Sedangkan Nabi Idris ada di bumi Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut agar membawa Nabi Idris naik dulu ke langit keempat Setelah itu baru mencabut nyawanya di sana Malaikat maut segera melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik Hal ini diberitakan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 57 yang artinya Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi Beberapa orang percaya bahwa Nabi Idris tidak diwafatkan Pada suatu malam malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa Mengagumi kepandian Nabi Idris alaih salam Kegaguman ini membuat malaikat Israel ingin lebih jauh mengenalnya Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat Israel dapat menyamar sebagai manusia Dan bertamu ke rumah Nabi Idris alaih salam Nabi Idris tidak mengetahui bahwa tamunya itu adalah malaikat Israel Saat malaikat Israel memuji dan menyampaikan kekagumannya Nabi Idris alaih salam senantiasa menanggapinya dengan rendah hati dan bersahaja Nabi Idris mempersilahkannya masuk ke dalam rumah untuk berbincang-bincang Keduanya juga khusyuk melaksanakan ibadah bersama Nabi Idris alaih salam sempat menawarkan makan kepada malaikat Israel Tetapi malaikat Israel menjawab Terima kasih saya hanya ingin beribadah saja Dikisahkan malam semakin larut Mereka berdua tidak banyak bicara Melainkan terus larut dalam beribadah Sampai akhirnya Nabi Idris alaih salam merasa mengantuk Dan berkata Saya mau tidur bagaimana dengan Anda Malaikat Israel menjawab Tidurlah saya belum selesai beribadah kepada Allah SWT Menyaksikan kuatnya ibadah tamunya tadi Nabi Idris alaih salam kemudian bertanya Siapa sesungguhnya Anda Siapa sesungguhnya Anda jika manusia tak mungkin sekuat ini Akhirnya malaikat Israel memberitahu Nabi Idris alaih salam Bahwa ia sebenarnya adalah malaikat pencabut nyawa Kepada malaikat Israel inilah Nabi Idris alaih salam bertanya tentang keadaan surga dan neraka Dan ia ingin melihatnya Atas izin Allah SWT Malaikat Israel diperbolehkan mengajak Nabi Idris alaih salam menuju neraka Belum sampai di pintu neraka Nabi Idris alaih salam pingsan Ini karena penjaga neraka adalah malaikat yang sangat menakutkan Ia menyeret dan menyiksa orang-orang yang semasa hidupnya tidak taat kepada Allah SWT Dengan tubuh lemas Nabi Idris meninggalkan tempat mengerikan itu Malaikat Israel kemudian membawa Nabi Idris ke pintu surga Di sana malaikat Rituan menyambut dengan wajah berseri-seri yang dihiasi senyuman Saat dipersilahkan masuk dan melihat surga Nabi Idris terpukau tanpa bisa berkata-kata Dilihatnya sungai-sungai yang airnya berning seperti kaca Di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang batangnya terbuat dari emas dan perak Ada juga istana-istana yang terbuat dari marmer Dan pohon buah-buahan surga yang segar, ranum, harum, dan tak pernah busuk Dan selalu ada di setiap penjuru Setelah puas melihat surga Tiba-tiba saatnya untuk Nabi Idris alaih salam pulang kembali ke bumi Tetapi ternyata Nabi Idris menolak untuk pulang Nabi Idris tidak ingin kembali ke bumi Ia berdoa memohon kepada Allah SWT agar diizinkan tinggal di surga Karena kekusukan doa Nabi Idris alaih salam yang terus diulang-ulang Akhirnya Allah berkenal memberikan izin tinggal di surga Saat itu Nabi Idris alaih salam berusia 82 tahun Demikian kisah Nabi Idris alaih salam Oh iya, Nabi Idris alaih salam juga gemar belajar Allah mengangkat derajat orang yang berilmu Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 disebutkan bahwa Allah menilikan derajat orang yang beriman Dan orang yang diberi ilmu pengetahuan sebanyak beberapa derajat Jadi ayo, belajar yang rajin ya seperti Nabi Idris alaih salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!